selamat menikmati seperti ini, pastikan di bagian atas disini ada 4 pilihan, ada seperti ini dan seperti ini kita buat yang elif nya sempurna disini, kita klik lalu disini kita akan atur besaran dari stroke nya disini, nah kita bisa pergi ke bagian edit object disini lalu kita pergi ke bagian style stroke kemudian untuk di bagian white nya kita ganti pixel kemudian kita atur disini, nah disini mungkin saya kasih 10 atau di angka 12, nah seperti ini sekarang ini kita akan ikat kita duplikat, kita bawa kesini, lalu kita duplikat lagi, kita bawa ke kanan nah disini kita coba memanfaatkan 3 objek lingkaran ini menjadi sebuah logo yang cukup unik teman ya, lalu agar objek ini pas di tengah ya, tinggal kita gabungkan terlebih dahulu disini ya, kita kita pilih keduanya, kemudian kita pilih group, lalu kita pilih yang tengah ini, tekan shift kita pilih gambar yang tadi, kemudian kita pergi ke bagian disturb ataupun alignment ya, lalu kita klik center nah disini sudah terletak di tengah kemudian kita akan tarik satu garis lagi disini ya, kita gunakan titik tengahnya disini teman ya pastikan di bagian snap nya, kita aktifkan yang center disini, agar objek yang baru kita buat itu pas di tengah, nah seperti ini dia akan mendeteksi bagian tengah di salah satu objek yang akan kita jadikan sebuah referensi, kemudian kita klik disini, kemudian kita tekan control, nah kita buat sudut sebesar 45 derajat tekan control teman-teman ya, lalu kita klik disini, lalu kita tekan enter, nah kalau sudah kita akan coba replikat ini lalu kita bawa ke sebelah kiri, kita flip horizontal seperti ini lalu kita gabungkan ke sini, nah ini sudah bentuk satu objek lagi teman-teman ya, lalu yang berikutnya kita akan putar-putar ya, di bagian objek yang disini, nah untuk ini kita bisa gunakan di bagian ellipse tool disini, kemudian kita klik salah satu objek disini yang bulat ini ya, lalu kita geser seperti ini, nah ini kita jadikan setengah lingkaran, oke ini sama juga, nah mungkin kita bawa kesini ini juga sama kita buat seperti tadi sebelah kanan nah disini, kemudian kesini nah kalau sudah sekarang kita akan buat satu objek lagi di tengah disini teman-teman ya, di tengah sininya oke, nah ini kurang sempurna bulatnya, kita kasih yang ini saja kemudian kita kasih pil teman-teman ya kita kasih isinya disini stroke-nya kita buang oke, nah ini kita buat semacam kepalanya, kemudian kita senterkan disini oke, kalau sudah sekarang kita akan potong di bagian ini ya, bagian ini kita potong juga kita geser lagi seperti ini oke nah ini cukup unik teman-teman ya, bentuknya yaitu seperti butterfly ya, butterfly lalu sebenarnya kalau kita membuat logo itu idenya kadang-kadang muncul dari mana saja teman-teman ya tadi ini tidak sengaja kita buat seperti ini, tiba-tiba membentuk sebuah objek yang cukup unik ya oke, kalau sudah seperti ini nah lalu yang ini juga sama untuk menghindari agar objek ini balance ya agar objek ini balance yang ini kita jadikan dulu saya sebelah kanan ya tepatnya seperti apa nah kalau sudah seperti ini oke kita ungroup dulu ya kita klik kanan kita ungroup lalu yang ini kita duplikat saja kita duplikat lalu kita flip karena ini sudah jadi ya tadi lingkarannya nah ini salah satu caranya kemudian ini kita buang ya kita ganti dengan yang ini nah dia agar sama ya tingginya seperti ini nah dia agar sama lalu kemudian yang titik ini yang belum jadi ini tentunya yang kita ubah adalah bagian yang bagian yang tengah ini ya bagian yang tengah bukan yang ini oke kita geser saja yang ini nah ini kurang pendek ini atas di bawahnya nah kalau sudah seperti ini tinggal kita rapiin teman-teman ya nanti kalau kurang pas kita bisa gunakan angka golden ratio ya oke nah sekarang sudah jadi lalu yang berikutnya tinggal kita kasih warna karena ini masih stroke ya kita ungroup dulu terus semuanya kita ungroup kemudian kita pergi ke bagian part lalu kita pilih stroke to part jadi stroke tadi ini menjadi part ya sedangkan kita akan menjoinkannya ataupun kita menjadikan union ya harus bentuk partnya kemudian disini kita stroke to part kalau sudah kita ungroup lagi lalu kita pilih part lalu kita pilih object to part lalu kita pilih union nah maka disini tinggal kita kasih warna nah ini belum bergabung teman-teman satunya belum bergabung kita klik lagi disini kita union nah nah ini kenapa tidak bisa kita gabungkan karena ini masih bentuk stroke ya maka disini tadi kita jadikan stroke to part lalu kita tekan shift kita pilih yang ini baru kita union nah maka hasilnya seperti ini tinggal teman-teman kasih warna saja disini mungkin kita kasih gradient ya kita kasih gradient nah warnanya nanti teman-teman tinggal cocokkan saja disini mungkin kita kasih warna agak seperti ini nah lalu kita kasih background warna hitam biar lebih lebih apa namanya premium ya seperti ini kita bawa ke belakang oke kalau sudah tinggal kita tarik ke atas kita kasih nama disini butterfly yang biar lebih cantik fontnya harus menyesuaikan teman-teman ya butterfly nah seperti ini kita kasih warna putih lalu kita agak basarkan sedikit seperti ini kita cari font yang pas ya mungkin disini kita kasih font monsterat nah seperti ini kita ganti yang medium kalau sudah kita bawa ke sini kita bawa ke tengah lalu kita kasih slogan ya kita kasih slogan disini nah seperti ini kita bawa ke tengah oke jadi deh ya nah jadi ini merupakan salah satu logo yang cukup unik namanya hanya menggunakan tiga objek oke baiklah mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati